Senjata nyombong ke orang-orang, apa lu mau Pansos sama gue? Ini negatif banget ya? Negatif banget ya? Yang berikutnya ada lagi komen, wow akhirnya kesampai juga diundang masuk TV katanya. Ya Allah! Gak tau, mereka tuh gak tau yang siapa itu Tessa Mariska. Yang berikut, yang berikut, coba kita lihat. Beda memang kalau artis senior teknik Pansos berhasil katanya gitu. Gak, gak, gak. Ini orang gak tau siapa itu Tessa Mariska ya? Dia itu zaman dulu, astaga. Lihat dong sepatunya, ini masih sisa-sisa. Sepatunya, sepatunya, ini sisa-sisa penampilan panggung. Sisa-sisa perjuangan, jangan zaman dulu kalah. Coba kita lihat cuplikannya dia waktu dulu penyanyi. Ah, sepatunya. Dari panggung ke panggung ya. Kita lihat cuplikannya berikut ini, Tessa Mariska. Itu salah satu, jadi dibilang pakai pada saat nyanyi itu udah anak satu. Udah anak satu, waktu itu anak umur 5 tahun, aku dari daerah, suamiku meninggal. Jadi aku dari daerah itu dibawa ke Jakarta. Nah, suamiku disini meninggal. Jadi aku, anakku umur 5 tahun. Dan disitu aku disuruh testing nyanyi di blackboard tuh. Nah, testing dari 150 orang itu, testing dari daerah-daerah gitu kan. Terus diterima. Terus tapi syaratnya aku gak boleh bilang aku udah married, gak boleh bilang aku udah punya anak gitu. Ya, biasa lah, Shay. Padahal jendes. Ya, perasaan nganggu-nganggu sendiri gitu. Jadi itu tahun 2000-an sih itu, Shay. Tahun 2000-an. Sebelumnya kan bukan menyanyi aku ibu-ibu. Ibu-ibu? Jadi itu nyanyi baru kali itu waktu itu? Baru kali itu. Biasanya ngitung bawang, gak cabai. Tapi udah punya berapa album akhirnya? Tiga. Tiga album. Blackboard dua, abis itu YMA. YMA itu, alhamdulillahnya lah, pertama penyanyi dangdut itu di YMA itu aku. Jadi dari Pak Iwan dibedai ke YMA itu. Jadi mah genrenya dangdut ya? Iya. Itu apanya Richard Motovani. Oh, video klipnya? Oh, mahal, bang. Jangan salah. Oh, ya ampun. Waduh, skop. Eh, nyanyi dong sepatah-dopatah lagu yang lama. Danil tuh udah hafal ya lagi ya. Lagu apa? Lagu apa? Ada yang masih inget gak? Yang lagi ke Siir Cinta. Iya. Aku tak habis pikir, kau baru sekali mampir. Aku bagai di sihir, otak bagai di pintir. Begitu cepatnya. Gua jogat sendiri. Tadi ku bagaikan di jerat, di jerat. Cinta tak wajar. Wah, tes kok Ariska. Masih gak bisa ya, bu? Gak bisa ya kalau gak goyang ya? Oh, enggak. Tadi gua berdiri aja. Itu baru berdiri aja tuh. Itu belum, biasanya. Belum. Kalau goyang begini, Shay. Nyanyi gak ngejaipongan. Maaf, suhu, maaf, suhu. Pernah sepang gue sama Denada juga? Nah, masanya gak sepang juhu. Tapi maaf, ya. Eh, eh. Dulu jaman dulu, pas nyanyi suka naik-naik itu juga gak tiang-tiang? Naik tower. Naik tower. Abis itu gua panjang. Gua puter-puter kepala gue. Terus sekarang buat gue kan merah, kuning hijau, dirangkit yang biru. Iya. Pernah parah sama Denada di, apa, di, apa, di Kalimantan ya, Shay? Yang kita makan kepiting, dikasih kepiting sebanyak banget. Ini kita cerita, yuk. Mau cerita. Kamu naik tiang tower. Denada naik apa? Nanti kita bahasnya berikut jalan kemana-mana. Terima kasih kiedy-san!